Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I am Dewi Sartika I will continue the material from Elmayana and the next material is component of need analysis nah, ada dua komponen dalam melakukan analisis kebutuhan yang pertama ada yang namanya target situation analysis dan yang kedua ada present situation analysis yang pertama adalah target situation analisis atau analisis target situasi analisis target situasi adalah suatu bentuk analisis kebutuhan yang berfokus pada pengidentifikasian kebutuhan bahasa peserta didik dalam situasi akademik maupun pekerjaan nah, disini berarti kita harus mampu mengetahui apa saja tujuan dari peserta didik atau sasaran dari peserta didik sehingga mengambil mata kuliah English for specific purposes apakah mereka mengambil untuk kepentingan mereka mengambil pembelajaran bahasa inggris untuk kepentingan akademik ataupun kepentingan pekerjaan pekerjaan yang mereka tekuni nah, menurut Dudley Evans dan Estijon mereka berpendapat bahwa target situation analysis ini lebih mengacu kepada tugas dan kegiatan yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam menggunakan bahasa inggris untuk situasi target kemudian untuk melakukan analisis ini ada beberapa informasi objektif yang harus kita dapatkan dari peserta didik seperti mengapa bahasa itu diperlukan oleh peserta didik misalnya untuk belajar untuk bekerjakah dan untuk latihan ataupun promosi dan lain-lain yang kedua bagaimana bahasa itu digunakan seperti menulis membaca berbicara ataupun berhubungan dengan orang lain yang ketiga apa saja seperti apa wilayah cakupan bahasa yang digunakan apakah untuk bidang kedokteran atau kesehatan biologi teknik bisnis dan lain-lain yang keempat dengan siapa bahasa itu akan digunakan apakah dengan penutur asli or non-native speaker siswa guru ataupun teman sekolah yang kelima dimana bahasa itu akan digunakan misalnya kantor perpustakaan meeting atau rapat dan lain-lain kemudian yang terakhir kapan bahasa itu akan digunakan kapan disini berarti frekuensi itu apakah bahasa itu digunakan sering ataupun jarang nah fungsi dari target situation analysis ini adalah mengumpulkan data informasi tentang peserta didik dan yang kedua ada present situation analysis nah menurut Robinson istilah present situation analysis lebih kepada bagaimana kita melihat dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan ini yang pertama dengan target needs yang kedua dengan learning needs yang pertama target needs adalah apa menurut Houtchinson and Wethers target needs itu adalah apa yang peserta didik butuhkan untuk mencapai situasi target di target needs ini ada beberapa hal penting yang harus dianalisis dari peserta didik yang pertama ada necessities yang kedua ada lacks dan yang ketiga ada wants yang pertama necessities adalah jenis kebutuhan yang ditentukan oleh tuntutan situasi target misalnya target saya bekerja di perhotelan maka yang saya butuhkan adalah bahasa inggris untuk perhotelan jadi apa yang dipelajari harus sama dengan apa yang nantinya akan dipraktekkan di dunia kerja seperti itu yang kedua itu ada lacks lacks disini berarti jenis kebutuhan yang dimana ISP practitioner need to investigate what the learners already know jadi setelah kita mengetahui apa yang apa-apa saja yang peserta didik tahu kita harus mampu menentukan apa jenis kebutuhan apa yang kurang dari mereka dengan begitu kita bisa lebih memfokuskan pada materi yang mereka belum ketahui yang ketiga ada wants yaitu what the learners want to learn apa yang diinginkan atau dirasakan oleh peserta didik karena kebutuhan tidak terjadi begitu saja tanpa ada dasar awalnya so peserta didik memainkan peran aktif bagaimana persepsi mereka terhadap ISP nah salah satu hasil dari analisis ini berupa harapan harapan peserta didik bagaimana ISP bermanfaat bagi masa depan mereka untuk mengumpulkan informasi ataupun data dari peserta didik pada target needs ini kita bisa menggunakan questionnaire berupa angket interview atau wawancara langsung ataupun observasi and others selanjutnya di present situation analysis ada learning needs yaitu apa yang dibutuhkan oleh pembelajar dalam proses pembelajaran agar mau belajar bahasa inggris karena ISP tidak hanya berfokus pada apa yang harus dilakukan dan harus diketahui tetapi juga fokus pada apa yang harus dipelajari peserta didik dalam pembelajaran bahasa berdasarkan situasi pembelajaran nah dalam melakukan analisis kebutuhan ini ISP practitioners perlu membuat kerangka terlebih dahulu yang sama dengan target situation analysis yang pertama mengapa peserta didik mengambil program tersebut apakah wajib atau pilihan apakah tuntutan pekerjaan atau hanya sekedar keinginan kemudian yang kedua bagaimana peserta didik belajar ini mencakup apa konsep pengajaran mereka kemudian metode apa yang mereka minati karena sesungguhnya proses pembelajaran yang itu diusahakan untuk enjoyable santai tapi pasti dan mereka menikmati proses pembelajaran bahasa inggris itu kemudian hal-hal yang bisa menarik mereka untuk belajar bahasa inggris seperti memberikan projek atau group work kemudian yang ketiga yaitu sumber apa yang tersedia mencakup jumlah dan kompetensi profesional guru serta peluang untuk belajar di luar kelas yang keempat siapa pembelajarnya meliputi usia jenis kelamin kebangsaan juga gaya belajar apa yang dipakai sebelumnya oleh peserta didik kemudian yang kelima ada where dimana ISP berlangsung apakah lingkungannya menyenangkan membosankan berisik dan lain sebagainya yang terakhir ada when kapan ISP berlangsung ini bergantung pada program yang akan digunakan nantinya dalam pembelajaran ISP misalnya setiap hari seminggu sekali satu bulan atau dua bulan contohnya saja saya harus bisa berbahasa inggris dan menguasai dalam satu minggu nah tentunya pembelajaran bahasa inggris ini akan berlangsung setiap hari dengan mengetahui dengan melakukan kedua komponen ini target situation analysis and present situation analysis kita mampu melakukan perencanaan dan membuat materi atau bahan ajar serta metode dalam pembelajaran ISP sekian dari saya dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Mei Anjayani Amzi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.